Untuk mengantisipasi penyebaran demam berdarah, Dinas Kesehatan Pariaman mendirikan posko tanggap DBD di Desa Taluak, Pariaman Selatan. Pasalnya, tujuh warga desa ini terjangkit demam berdarah selama seminggu terakhir. Dua di antaranya meninggal dunia. Warga yang terjangkit ada yang rawat inap di rumah sakit dan ada juga yang rawat jalan. Desa ini dianggap rawan DBD. Karena berada di pinggir pantai, di posko tanggap DBD ini, warga bisa memeriksakan kesehatannya setiap saat. Dengan demikian, petugas mendeteksi secara dini. Rencananya posko ini akan berdiri hingga dua minggu mendatang. Karena kadang-kadang masyarakat kan masih percaya dengan membunuh nyamuk itu dengan dipoging gitu. Nah, padahal poging itu bukan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik itu hanya dengan PSN dan 3M+. 3M+, itu menutup seluruh tempat-tempat gedangan air, kemudian menguras tebak mandi minimal tiga kali, dua kali dalam satu minggu. Kepala Desa Taluak mengajak warganya untuk memerangi demam berdarah dengan cara manual, yakni meminimalkan pengembang biakan nyamuk penyebab demam berdarah dengan cara menutup tempat penampungan air, mengubur barang-barang yang bisa menampung air, serta rajin menguras bak mandi. Menurut Kepala Desa, pengasapan yang dilakukan bukan cara terbaik untuk membasmi demam berdarah. Kalau untuk masyarakat kita yang terdampak DPD itu sebanyak 7 orang. Antisipasinya kami sudah menjadwalkan kepada seluruh masyarakat Desa Taluak agar melaksanakan goro di tempat rumah masing-masing. Dalam catatan Dinas Kesehatan Pariyaman, hingga kini 152 warganya terjangkit demam berdarah. Tiga orang meninggal dunia. Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman.